Hai, apa kabar? Balik lagi di Youtube channel aku, Eliza Evina dan kali ini aku mau bikin makeup tutorial super simple apapun itu, ya pokoknya nanti di judulnya aku tulis apa gitu lah, aku belum mikirin judulnya apa tapi yang jelas hari ini makeup tutorialnya bakal lani yang simple aja dan gak too much dan bukan makeup yang kayak instagramable kayak gitu-gitu bukan makeup yang kayak buat kondangan yang terlalu super yang sampai nyaingin mantannya bukan gitu ya ini oke intronya udah kepanjangan banget jadi daripada lama-lama langsung aja ke tutorialnya step pertama yang aku lakukan, aku akan menggunakan pelembab dari Shafi dan ini Shafi yang White Expert Perfectly Bright Illuminating Day Cream SPF 15 PA++ aku udah lama banget gak bikin video makeup tutorial jadi kalau agak-agak belibet atau agak-agak awkward, agak-agak kaku ya mohon maaf ya dan tolong dimaklumi ih, bikin kesalahan kok dimaklumi aneh banget oke ini untuk nextnya aku bakalan fast forward aja gitu ya dan aku selingin musik atau segala macem ya pokoknya gitu-gitulah langsung aku pake foundation dan ini aku pake dari Makeover liquid foundation yang kayak gini dan ini yang Amber Rose nomor 04 oh baik lah, satu pump aja udah sebanyak ini but it's okay oke aku bakalan ratain off camera and I will be back in 2 seconds 1 2 boom I know it looks creepy but ya gak apa-apa ini keliatan putih banget di kamera ya tapi ya gak apa-apa lah karena ada lighting disana terus juga tadi pelembabnya aku pake pelembab yang ada SPF-nya show white cast it happens lanjut untuk nge-set semuanya ini aku pake bedak dan sini aku pake dari Pounce Magic BB kayak gini aku pake dikit aja ini buat sekedar nge-set cuma sekitar segini terus udah deh aku ratain di muka anyway aku gak pake segala concealer atau contour cream seperti itu ya jadi ini nanti bener-bener makeup yang bener-bener simple gak yang ribet-ribet amat so ya aku langsung ke blush on disini blush on yang aku pake dari Inez yang kayak gini nomor 04 Autumn Rose untuk alis selanjutnya aku pake dari Purbasari pensil alis yang kayak gini dan ini yang black yang hitam alisnya segini aja gak usah ribet-ribet terus jangan lupa di blend aku blendnya pake brush yang angled brush kayak gini aku sekarang pake eyeshadow dari Makeover dulu makeover yang trivia eyeshadow emperor brown ya disini tulisannya udah hilang karena udah sering banget aku pake atau dan ini adalah eyeshadow palette yang bener-bener multifungsi banget menurut aku ya selain jadi eyeshadow dia juga bisa dijadikan sebagai contour product juga aku sering banget pake ini sebagai contour untuk contour hidung aku rahang terus juga eh rahang tuh sini rahang sama bawah tulang pipi sama di luar-luar area kening kayak gini terus juga aku pake buat what is that eh iya ya cuma itu ya cuma eyeshadow sama contour gitu tapi ini bener-bener multifungsi ini bagus banget oh iya buat eyebrow products juga jadi buat alis buat ngisi alis juga ini warna-warna yang tua sama yang muda coklat-coklat ini ini bagus banget untuk alis untuk nambal-nambal warna alis gitu kalau pengen warna yang agak coklat mudah ya tinggal ditambahin ini kalau pengen yang agak tuaan dikit tapi coklat ya yang ini gitu dan ini bagus banget karena ini coklatnya ini cool undertone terus yang ini kan lebih ke warm undertone ini kalau dipakein sebagai contour product pun juga bagus seperti yang udah aku bilang tadi makanya aku pake ini sebagai contour product eyeshadow dan juga eyebrow product so ya walaupun ini eyeshadow gitu ya tapi ini bener-bener multifungsi ini bisa jadi hack juga untuk bermake up jadi ya bagus ini pokoknya ini eyeshadow dari Nes Cosmetics nah yang ini ini yang eyeshadow collection yang isi 4 namanya Vendis yang nomor 05 yang coklat tua yang ini buat di bagian outer V alias di bagian luar tapi ambilnya dikit aja karena ini super pigmented banget tuh terus aku baur-baurin aja iya baik itu ayam ayam tetangga gak tau kenapa sukanya nongkrong di depan rumah Volca Lure yang ini yang Bright Luxe nomor 01 tuh kayak gini selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton